Ini udah semuanya, Bang. Silahkan, mau dibuang atau dibakar, terserah. Kalau lo cemerut, muka lo kelihatan lucu. Kirain kalau udah di penjara, udah beres semua, Bang. Belon. Ntar di akhirat, dihadapan Allah SWT, digelar pengadilan yang seadil-adilnya. Perasaan cuma kita, Bang, yang terlalu menganggap serius masalah halal dan haram, orang lain asik-asik aja. Nih, nih, nih. Yang kayak begini nih, kelakuan umat yang dikhawatirkan Rasulullah. Akan datang satu zaman nanti, di mana manusia sudah nggak peduli lagi dengan cara apa mendapatkan harta.